Di sini selain ada daun pegagan, ada toge-nya juga. Apakah ini lalapan? Bukan, ini adalah skincare, oke? Hey guys, hari ini kita akan mereview skincare Korea yang lagi ramai. Ramai sekali diperbincangkan ya, teman-teman. Yaitu dari Hae Jin dan mereka punya rangkaian Blessing of Sprout. Jadi Sprout itu adalah kecambah alias tauge yang ternyata banyak banget hasilnya untuk kulit. Dan yang paling bikin aku menarik itu adalah karena rangkaian dari Hae Jin ini udah hypoallergenic tested. Dan ini aman untuk pregnant woman, bumil, dan juga busui. Dan for sensitive skin, which is itu semua dari saya. Nggak, saya bukan pregnant woman, tapi saya busui dan juga kulit saya sensitive gitu kan. Jadi aku tertarik banget dan banyak banget review-review bagus yang udah aku lihat gitu kan tentang produknya Hae Jin ini. Mari kita mulai aja, kita lihat semua produknya ada apa aja, oke? Pertama disini ada cleansing gelnya. Namanya adalah Blessing of Sprout Calming Cleanser. Dan saya adalah pemburu calming cleanser. Kalau kalian tau, aku banyak sekali mencoba calming cleanser gitu. Dan karena kulit aku tuh makin kesini makin sensitive, jadi kayak aku ngerasa aku tuh butuh banget cleanser yang calming. Walaupun aku akan tetap double cleansing, aku akan tetap pake cleansing balm, pake micellar water. Tapi untuk cleanser aku mencari yang as calm as possible, yang kayak nggak terlalu foamy gitu. Yang emang cocok buat keadaan kulit aku. Dan ini tuh menarik, karena disini selain ada sproutnya, yang ternyata si sprout ini tuh 4-8 kali. Lebih aktif gitu ya, lebih optimal, lebih aktif dibanding sama tumbuhan lain. Untuk menghilangkan kekusaman di wajah. Sangat menarik toge ini gitu kan. Selain sedap, untuk disantap, ternyata sedap juga nih untuk menghilangkan kekusaman di wajah gitu. Nah terus udah nih, jadi selain ada sprout, disini juga ada moringanya. Dan dia juga udah calming hypoallergenic tested. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tidak ada ini semua. Nah, fuh, syuh, pergi kamu. Nah, itulah penyebab kenapa dia sudah lulus uji tes hypoallergenic and safe for sensitive bumil and busui. Nah, udah gitu disini juga ada lotus. Bukan di cleanser aja doang sih, sebenernya di semuanya tuh juga ada lotus nih, bunga lotus. Ternyata bunga lotus ini baik untuk skin repairing gitu. Memperbaiki skin barrier. Ini semua orang nih tahun ini kayak lagi first topic, gue nggak sih? Memperbaiki skin barrier. Karena kita kayak, seriously ternyata skin barrier bisa diperbaiki loh dengan menggunakan over-the-counter skincare. Jadi tahun ini tuh kita kayak jadi pemburu produk yang bisa memperbaiki skin barrier gitu. Jadi, lotus tuh terkenal bisa memperbaiki kulit yang weak. Ya, kulit yang lemah. Ringkih. Tanda-tandanya kulit remah dan ringkih adalah sensitif. Dan biasanya kulit yang kering karena kurangnya moisture, kurangnya pelembab menjadi lemah. Lalu, apakah gitu kan? Apakah cuma ada sprout gitu kan? Apakah cuma ada lotus disini? Tidak, tidak kawan. Disini juga ada centel asiatica ekstraknya. Yang sudah terkenal sekali, sudah hatam. Pasti teman-teman semua disini, Tasha Farasha Watchers. Apa sih gunanya centel asiatica? Sangat banyak sekali gunanya. Dia bisa untuk calming, redness. Dia bisa membantu untuk kayak orang-orang yang kulitnya berjerawat. Dia juga almost all skin type. Cocok menggunakan daun pegagan. Kabar kembira lagi buat kalian. Selain dia ada lotus, ada centel asiatica, ada sprout. Disini juga ada niacinamide yang juga merupakan sahabat kita semua untuk mencerahkan kulit. Memudarkan minimal, at least kalau tidak bisa menghilangkan. Dan juga untuk bekas-bekas jerawat, flek hitam. Salah satunya juga bekas jerawat itu termasuk flek hitam. Bisa lagi flek hitam karena penuaan, flek hitam karena matahari, flek hitam karena bekas luka, karena bekas jerawat itu semua adalah flek. Jadi itu bisa membantu. Dan juga disini ada arbutin. Ada alfa arbutin, teman-teman. Kalian tau kan arbutin itu turunan dari hydroquinone. Tapi hydroquinone is a nono. Arbutin is a yes. Kalau untuk di produk over the counter. Jadi arbutin itu juga sangat bagus untuk brightening. Begitulah. Jadi itu sebenarnya kayak aku mau nge-bridging dulu ke kalian. Why? Hygiene gitu kan. Kenapa produk-produk ini? Walaupun dia gentle ya, disini tuh juga ada micro bubbles. Micro bubbles yang bisa mengangkat. Jadi kalau ada bubbles-nya itu tuh sebenarnya keunggulan facial wash yang ada bubbles-nya. Dia tuh kayak kalau ada bubbles, mengikat kotoran sama sisa-sisa minyak gitu. Ngerti gak sih? Keunggulannya tuh itu. Tapi terkadang yang kalau bubbly banget nih, yang kayak wah tiba-tiba aku kayak mandi, berendem di bak mandi gitu muka kita. Nah, biasanya kayak gini tuh bikin kulit tuh kering. Nah, kalau ini enggak, dia gentle. Tapi dia juga ada micro bubbles yang bisa membantu mengangkat kotoran dan sisa-sisa minyak, sisa-sisa makeup, dan kalem-kalem. Mari kita langsung cuci muka aja. Karena ini juga udah ini banget gitu kan. Udah malam yang biru banget gitu. sesuai dengan warna background dan baju saya. Oke, kita akan cuci muka sekarang. Tuh ya. Jadi dia teksturnya bener-bener gel. Kalian sukanya kalau cleansernya kayak gimana sih? Kalau aku bener-beneran emang pakenya yang gel kayak gini. Karena kulit aku udah gak sanggup, gak kuat. Gitu. Barbie gak sanggup. Dan ini itu wanginya bener-bener kayak, emm, kayak, kayak rumput gitu. Seger banget wanginya. Dia wanginya gak, bukan yang kayak wangi parfum gitu loh. Tapi wanginya kayak wangi dari sesuatu yang hairball gitu. Wangi muringa ya, jangan-jangan di sini. Tunggu ya, guys. Oke, all fresh, all clean. Sesuai prediksi ya. Sama sekali gak kering, selama sekali gak kenceng, sama gak ada kemerahan at all. Tapi, berbedanya adalah biasanya kalau aku pakai yang kayak cleansing gel, calming, pH balance gitu-gitu. Memang tidak terasa sebersih ini. Jadi aku merasa ini slightly lebih bersih gitu kayak. Kalian pasti ngerasa, ada kan ya? Tahu kan rasanya kayak muka tuh bersih. Jadi biasanya kalau calming itu lebih, gimana ya, lebih basah gitu. Kalau ini tuh gak. Jadi kayak emang beneran minyak-minyak tuh keangkat semua gitu. Dan sisa kotoran tuh keangkat semua. Kelihatan lah ya muka gue bersih. Kebayangkan muka bersih gitu tuh. Kayak fresh, clean. Jadi kayaknya cowok tuh bakalan suka juga pakai ini. Karena setau aku kalau cowok-cowok itu gak bisa tuh pakai sabun, sabun cuci muka. Tapi yang rasanya tuh malah lembab, bukan bersih. Nah, kalau ini tuh lebih ke bersih gitu. Bukan malah jadi lembab atau kayak jadi, apa ya? Kerasa lebih kenyal. Bukan-bukan, ini bukan yang kayak gitu. Jangan salah sangka ya. Jadi ini bener-bener kayak kerasa clean tapi gak kesat gitu. Kayak yaudah bener-bener semua sisa minyak dan apapun hari ini udah gak ada di muka aku. Itulah rasanya. Kita akan lanjut lagi menggunakan Blessing of Sprout Radiance Toner. Dia seperti ini. Kelihatan banget dari teksturnya. Ini toner-toner yang menjurus ke essence or kayak serum-y texture gitu. Dan di sini itu bukan ada jamur ya. Mohon maaf nih. Kalau kalian lihat. Jadi dia kayak ada titik-titik. Seperti ini bubble. Tapi keliatan banget lah ya teksturnya tuh sangat thick. Oke, so ini claim-nya adalah making skin dewy tapi quick absorbing juga. Apakah ada ke-dewee-an di muka saya sekarang? Tidak ada. Jadi kalau misalnya emang making skin dewy, harusnya kita bisa melihatnya sekarang. Setelah menggunakan toner ini. Iya, teksturnya tuh ya. Lumayan thick. Jadi kayak essence gitu lah. Oke, kita akan ratakan. Oke, jadi si toner ini ada tambahan lagi nih guys. Ada Panthenol-nya di sini. Panthenol tuh juga bagus untuk moisturizing ya. Ini salah satu skincare ingredients yang sering dibahas bagus untuk memperbaiki barrier kulit gitu si Panthenol ini. Dan di sini juga ada Betain. Bagus juga untuk sebagai perantara moisturizer gitu kayak moisturizing kulit ya. Masih dalam ranah melembabkan. Dan di sini pun ada Nelumbo Nucifera Germ Extract. Tuh ya, jadi ini udah menyerap guys. Ya, tadi seperti yang kita bahas Nelumbo Nucifera Germ itu adalah lotus ya, bunga seroja. Quick Absorb. Iya, bener. Melembabkan lumayan karena kulit aku kering. Oke, jadi point plusnya maybe ini kalau di oily skin tidak akan membuat anda terasa greasy. Cuman balik lagi ini baru toner. Kayak untuk sebuah toner dia bisa kayak memberikan bounce back. Berarti dia sudah quite hydrating, moisturizing gitu ya. Finishnya. Oke, kita akan lanjutin lagi. Ini ada Blessing of Sprout and Rich Serum. Nah, ini serumnya juga sangat menarik ya. Dari tekstur wise dia sepertinya akan terlihat kelembapan yang dirasakan setelah menggunakan pertama kali gitu loh. Kayak teksturnya bukan yang ringan dan cepat menyerap. Teksturnya nggak cair nih. Udah kelihatan banget di sini. Di sini ada, selain ada Sprout, ada Lotus, di sini juga ada Centrel Asiatica-nya. Dan ada 8 tipe amino acid, asam amino ya. Yang bisa memperbaiki kulit yang sudah damage. Ya, itu teksturnya tadi. Tekstur serumnya juga kayak gel moisturizer gitu ya. Dan ini serumnya juga, apa namanya, tekstur wise dia kelihatan banget sangat melembabkan. Di sini juga ada adenosine dan arginine yang bagus buat anti-aging dan moisturizing juga. Selanjutnya di sini juga ada eye cream-nya. Blessing of Sprout Wrinkle Away Eye Cream. Jujur aku udah lama banget nggak pake eye cream. Karena saya udah menjadi orang pemalas gitu. Tapi memang nggak semua produk yang kayak moisturizer atau serum itu bisa bener-bener dipake di under eye. Kadang ada yang teksturnya terlalu berat. Dan under eye kita tuh lebih sensitif dibanding area lain gitu kan. Jadi memang sebenernya kalau mau bagus, kita harus fokus menggunakan produk yang sudah disesuaikan dengan kondisi di bawah mata. Nah, ini teksturnya. Wow. Eye cream-nya lumayan tick juga nih teksturnya. Tapi pas di-blend memang dia kayak lebih watery ya. Kita akan coba ya di under eye aku. Ini teksturnya cakep-cakep sih. Jujur aku suka banget skincare yang teksturnya nggak terlalu cair. Semuanya lulus sensor deh kalau teksturnya. Nggak ada tingling sensation atau apapun ya dari tadi yang aku rasakan. Aku merasa ini semua nyaman di kulit aku. Dan terakhir kita akan mencoba vitality cream-nya. Wow. Ini teksturnya eye cream-nya sama vitality cream-nya mirip banget sih. Jujur nyaris nggak ada bedanya. Cuman beda kayak yang eye cream agak sedikit lebih berwarna beige gitu. Yang ini agak lebih putih. Tapi kalau tekstur wise ini mirip banget. Mari kita datangkan vitality cream ini ke seluruh area mukaku. Oke jadi itulah dia rangkaian produk-produk skincare dari Haya Jean. Blessing of Sprout. Ternyata itulah kenapa banyak sekali yang tertarik menggunakan produknya Haya Jean. Karena dia memiliki ingredients yang bagus untuk berbagai masalah kulit sih menurut aku. Ya anti-agingnya ada, calmingnya ada. Terus dia brightening juga iya. Dia safe for sensitive skin. Dia aman untuk bumil dan busui gitu kan. Jadi kalau kalian tertarik untuk mencoba. Menurut aku Haya Jean ini menarik gitu. Dan terkonsep. Nggak main-mainin. Bukannya kayak sembarangan skincare gitu kan. Kalau kalian melihat informasi lebih lanjut. Kalian juga bisa lihat atau mendengar review-review yang menggunakannya udah lebih lama lagi dari aku. Yang melihat before and afternya. Atau kalau kalian juga punya skin type yang berbeda dari aku. Kalian mau lihat-lihat. Kalian bisa bantu komen di bawah. Jadi kita buka lagi nih open forum, open discussion lagi untuk produk-produknya Haya Jean. Atau kalian juga bisa lihat di Instagramnya. Atau di Female Daily. Atau di... Ya itu dua itu cukup. Oke itu teman-teman. Overall ini menurut aku interesting. Aku suka teksturnya. Aku suka kalau aku habis skincare-nya di malam hari. Kurut aku glowing seperti ini. Dan kita tutup videonya. Bye-bye semuanya. Tadam. selamat menikmati